Sementara itu seorang santri pondok pesantren hilang terbawa arus sungai Cisangu yang berlokasi di kampung Bojong Neros, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung Lebak Banten, Sabtu Siang. Korban hanya terbawa arus lantaran tidak bisa berenang. Petugas BPBD, Tagana, TNI, Polri, serta relawan berusaha mencari seorang santri pondok pesantren yang hilang terbawa arus sungai Cisangu di kampung Bojong Neros, Desa Banjarsari, Kecamatan Warung Gunung Lebak Banten, Sabtu Siang. Saat kejadian korban bernama Hilman Mubarak beserta tiga rekannya berenang di aliran sungai Cisangu. Belakangan diketahui korban tidak bisa berenang sehingga tubuhnya hanyut terbawa arus sungai. Tiga korban yang lain selamat. Pihak keluarga berharap agar korban bisa segera ditemukan. Sementara proses pencarian akan dihentikan sementara karena terkendala waktu. Tugas akan kembali melakukan pencarian pada minggu pagi.